Pertanyaan yang telah masuk di sosial media Di usia saya yang sudah 35 ini, saya belum berani untuk menikah Buya Dari kecil, didikan keluarga saya tidak mengizinkan untuk pacaran Hal ini menyebabkan saya sangat malu dan takut dengan laki-laki Berdampak hingga saat ini Buya Rasanya setiap ada yang ingin melamar ke rumah Saya selalu takut nantinya akan menerima orang baru, dunia baru dan juga lingkungan baru Saya sudah nyaman dengan seperti ini Tapi saya juga ingin sekali menikah Buya Apa yang harus saya lakukan, mohon nasihat dari Buya, terima kasih Kalimat yang perlu kita tanggapi adalah Keluarga saya melarang saya pacaran Karena itulah saya menjadi begini nih Nikah susah, salah Itu yang harus dihapus dulu keyakinan ini Bukan karena Anda tidak boleh pacaran lalu tertunda pernikahan Anda Tidak ada hubungannya dengan itu Ada perempuan liar di luar pun juga tidak nikah ada kok Setiap hari ketemu laki-laki Kumpul laki-laki sana-sini, tidak nikah juga banyak kok Jadi tidak ada hubungannya dengan itu Jadi ingin sampai ada sebagian orang itu Kamu itu kuper di rumah, tidak pernah keluar rumah Makanya tidak dapat pasangan, tidak dapat jodoh Coba kamu cari laki-laki pacaran sana Ini adalah nasihat yang salah Tidak menikahnya Anda bukan karena Anda tidak pacaran Tidak Memang belum ketemu jodohnya Seperti halnya ada orang setiap hari pacaran Tapi sampai tua tidak nikah-nikah Ada kok pacaran hidupnya Jadi tidak ada hubungannya dengan itu Jadi jangan sampai ada persepsi salah Orang tua Anda mendidik Anda dengan baik, mulia Dengan melarang Anda pacaran berarti orang Anda Orang tua Anda terdidik Orang tua penuh berkah itu Dan Anda insya Allah penuh berkah Asalkan Anda terima itu dengan Dengan baik pendidikan itu Jangan menyalahkan tidak pacaran Anda Baik, itu jangan menyalahkan Kemudian Yang kedua Anda harus mulai membuka Sementara Anda Punya hajat Coba Dan ini memang perlu waktu ya Anda untuk bisa berenung Kemudian Anda Mencoba untuk Berdiskusi dengan orang yang Bisa Anda Bisa Anda Bicara Yang bisa memahamkan Bisa menjadikan Anda berani untuk menikah Itu adalah namanya Penyakit Was-was Rasa takut itu Takut ini Takut itu Itu Tidak dibenarkan Yang demikian itu Yang bisa mengukur adalah Anda Jika diri Anda Memang tidak punya keperluan Untuk menikah Untuk kesana Maka tidak usah menikah Tidak apa-apa Tapi kalau secara pribadi Anda punya hajat untuk menikah Maka menikahlah Caranya adalah sekarang Kalau Anda merasa Tidak berani menerima dengan orang datang Anda mencari Seperti orang-orang mulia Wanita mencari dengan cara Bukan pacaran Anda bisa berbicara dengan ayah Anda Anda bicara dengan guru Anda Untuk mencarikan barangkali ada laki-laki baik Setelah itu Anda percayakan Dan jalani hidup InsyaAllah Dicarikan oleh orang yang benar InsyaAllah juga benar Jadi Anda harus menikah Kalau Anda punya keinginan ke sana Kalau masa rasa takut dan sebagainya Akan hilang itu semuanya nanti Bersama tanggung jawab Bersama keindahan dalam rumah tangga Itu semuanya akan hilang Harus Anda lewati Kadang ada Orang yang takut menikah Tapi dia mudah melakukan keharuman Itu lebih bahaya lagi Kalau Anda semoga yang memang Belum berani menikah Pun Anda terjaga oleh Allah SWT Dijaga oleh Allah SWT Tapi lihat Setan akan terus berusaha Menjurumuskan siapapun Maka Mulai hari ini Anda sudah mulai Berfikir dengan serius Untuk menikah Jika Anda tidak merasa puas Dengan orang yang datang Bekar melamar Anda Maka sebaiknya Anda mencari Orang yang cocok untuk Anda Melalui orang-orang yang bisa Anda percaya Mencarikan Wanita memulai Tidak ada masalah Bukan mulai pacaran kok Misalnya Anda pesan Pak Yai atau Ustadz Kalau ada laki-laki baik Tolong Sambungkan ke saya Selesai Serahkan urusan Anda Menikah Dan lebih indah Seperti Anda ini Menikah dengan laki-laki yang Anda Belum jatuh hati terlebih dahulu Maka lebih mudah saat itu Daripada Anda sudah terganjur Mencintai seseorang Ternyata tidak jadi Sakit hati Dari sakit hati inilah Nanti setelah menikah Dengan yang lainnya pun Tapa susah Anda itu sangat mudah Untuk diarahkan Karena hati Anda masih bersih Hati Anda masih Masih murni Masih Belum Tercemar apapun Seperti itu Segera berusaha untuk menikah Bismillah Jangan rakut Jangan takut Di sana ada anak Yang bakal menemani Anda Ada keturunan yang baik Ada keindahan Dan seterusnya Wallahu'alam Terima kasih telah menonton